tapi diomong tidak teratur ini teratur sih, kalau tidak teratur beratakan ya tidak aman tidak aman benar perlu tidak aman mereka ini mungkin sudah tahu bahwa ini tidak aman tapi mereka gimana misalnya supaya, ini sorry tujuannya kira-kira sama enggak? sama sama ya sama tujuannya sama nih tujuannya mungkin satu kota alam gitu ya mungkin dalam satu kota alam harus mereka akan berpencara tujuannya sama ngapain kalau tujuannya enggak sama ngapain naik sini untel-untelan ngapain ya gitu ya tapi ini tujuannya sama mereka mungkin sudah tahu bahwa ini juga tidak aman tapi untuk mengamankan diri mereka harus apaan ya? harus berjubah harus berjubah supaya dia tidak jatuh mereka harus seling pegangan bepegangan bekerja sama nah kalau ada temannya yang jatuh lorak gitu oh iya loraknya lorak gitu gitu setelah yang manusia kita itu enggak enggak sadis-sadis ke sebelumnya pasti kalau sebesar ini pasti ada bundukan-bundukan gitu ya yang akan membangga setelah lulus nih gitu pasti ada nah kalau sudah ada goncang kan mungkin ada yang mau jatuh nih diangkatnya nah dipegang bener? ini sedih ya nah karena mereka satu tujuan satu tujuan nah ternyata saya ada di situ nah di sana nah saya ada di sana nah coba nih kita baca sama-sama nih kita baca satu dua tiga saya berarti anda di sini semua nih enggak anda di sini kalau kita ada di situ seandainya kita ada di sana apa yang bisa saya lakukan kalau kita ada di sini kalau ada mencana sedikit dengan teman yang mau jatuh pasti kita tolongkan kita ada kerja sama nah nah seandainya gambar ini kita analogikan kita ibaratkan di rumah sakit kita betul ya rumah sakit kita kredit katanya katanya kelebihan perawat ya pak kelebihan perawat kita kalau perawannya kelebihan dikurangi juga pada daerah ini ini katanya crowded penuh ini berbahaya katanya barang-barangnya bebannya banyak orang-orang di atasnya banyak setuju gak ini kalau ini diberikan di analogikan dengan rumah sakit kita setuju gak ya bisa ya bisa ya satu kendaraannya rumah sakit kita nah manusianya kita sebagai pekerja pasti ada beban-beban pekerjaan juga yang katanya crowded rumah sakitnya tujuannya sama bener? iya nah sekarang saya mau tanya tujuan kita kerja di rumah sakit apa? melayani merayani setuju melayani melayani ya melayani ya melayani yang bagaimana? asal-asalan asal-asalan saja itu? gak ya sesuai tepoksi masing-masing yang bagaimana? melayani sesuai tepoksi pasti tapi asal-asalan? bintang 5 bintang 5 harga kaki 5 harga kaki 5 harga kaki 5 kualitas hingga 5 ribu pertama bapak wajar lalu bintang 5 ya itu harapan kita pelayanan ekstern ya prima sama ya tujuannya ya kalau ada yang salah-asalan saja gak usah naik disini salah tujuannya sedangkan sama nih ada yang lain tujuannya? gak ada kak, saya seneng kak dari hari pertama sampai hari sekian ini gak ada yang bikin duit semua pikiran melayani tujuannya melayani oke seneng kakak ternyata dari klinik servis ya sampai manajemen perawat dokter melayani iya orangnya sampai bertanya-tanya tujuannya kalau mencari pilih 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 iya iya kan kalau kita tidak bekerja supaya tak berhubung iya saya setuju sekali kalau saya seneng pasti manajemen juga seneng emang gak perlu uang ternyata hahaha melayani melayani gitu kan melayani namanya pekerjaannya melayani orang yang melayani namanya pelayan pelayan jadi kalau nanti ada orang anda itu pelayan saya disini rumah sakit ini anda itu pelayan saya kemarin lagi nah enggak jangan 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 marah hahaha tergantung waksianya bu hahaha tapi itu sudah satu keinginan nah kalau masih dapet kalau kayak di lapang itu bu sekali dua kali kalau sudah tiga kali dua kali nah itu nanti kita bahas di belakang yang intinya kita melayani lama dia melayani itu pelayanan terima pelayanan excellent nah itu tadi pelayan itu tidak ada yang memikir pelayanan tapi saya seneng berarti benset kita itu masih pelayanan bukan bensetnya cari duit jadi bukan uang melulu ada bo yang lain yang bisa membahagiakan selain uang memberi pelayanan orang happy kita pun happy gitu ya nah benar jadi kalau tujuan kita sudah sama memberi pelayanan sama-sama cari uang benar ya kalau satu orang misalnya baju kuning nih yang lainnya hitam semua menurut saya nah pas dia di center di tengah-tengah hidang kalau orang ini egois berjaduhan yang berjaduhan kerja di rumah sakit bukan nggak boleh ada yang egois oh saya paling pintas saya paling capek saya paling-paling-paling betul enggak setuju ya kalau berjaduhan enggak akan sampai pasti turun-turun dari orang naik lagi gitu ya nggak mau supirnya naik turun-naik turun jadi pasti mereka ada guncangan sedikit pasti mereka akan mungkin buat kantai tangan gitu supaya enggak jatuhnya harapan kita kita juga bisa melakukan ini supaya sampai ke tujuan pelayanan yang ekstrel betul-betul pasti kok pernah mendidih ya komunikasi yang memang tujuan awalnya tujuan kita mempunyai branding itu kan ada jangka pendek ada jangka jangka panjang saya itu jangka pendek aja atau branding saya itu cuma jangka panjang panjang sekali nah kalau dulu SD ada belitang gitu ya ada belitang belitang gitu ya nah gitu jadi ada tujuan jangka pendek ada tujuan jangka panjang memang hari ini kita tujuan jangka pendeknya karena adalah pembahaman uang jarak akreditasi nah ya gustos nanti kita akreditasi tapi harapan jangka panjangnya komunikasi yang efektif ini bisa berlangsung terus sampai kita sudah pensiun tidak bekerja lagi di rumah sakit harapannya seperti itu kenapa kok perlu ya nah karena nah ini kalau kalau menerangkan yang manajemen sudah tahu GCI gitu ya harapannya rumah sakit kita karena nanti juga bisa ikut juga pak meditasi aja bisa ikut GCI luar biasa ya sekarang go internasional ya Pak nah kalau kadang-kadang berkokol komunikasi ini bisa mengakibatkan kasus-kasus sentinel ya kasus-kasus yang bisa dibawa peran nah mungkin yang penelitian mereka wah 59,1 persen meninggal saya cerita dengan menjelaskan ke cleaning service gitu ya loh bu saya ini kan tidak sentuh langsung pasien gimana saya bisa menyebabkan pasien meninggal memang memang mungkin ada yang berpikir nih tuh rumah sakit itu kan memang tempatnya orang meninggal benar gitu ya wajar sakit meninggal itu wajar tapi zaman meninggal gara-gara kita nah gitu boleh pasien itu meninggal ya wajar-wajar aja tapi zaman meninggalnya karena kita kelalaian kita nah selingin service juga mungkin anda ngopelnya terlalu basah orang nyastro gak ada keluarganya mau ke kamar mana itu terbesar ya jatuh terbentur kepalanya nah gak bangun si darah kepala berat nah kan menyebabkan pasien mereka mungkin yang di manajemen mungkin tidak ini memang tidak bersentuh langsung tapi caranya pekerja yang dibawa yang fungsional yang pelayanan harapannya semua pekerjaan yang mereka gak usah mikir dah gitu tinggal terima uangnya gitu jadi pas sasanya gitu gak mikir lagi gitu jadi fokus terhadap pelayanan jadi sebenarnya dulu saya itu karena memang sudah lama kerja rumah sakit jadi rumah sakit ini pelayanan itu kok seperti ada dua lapisan saya itu suka masak tapi belum pernah dibagi ke atas sorry nanti lain kali saya bagi saya itu suka masak jadi kalau misalnya membuat kue lapis gitu ya kue lapis itu jelas lapisnya bisa dipangkat gitu itu bagus tapi kalau dalam satu pelayanan ada lapisan tegas seperti itu juga tidak baik harus kan kita bisa ngeblend ada kue-kue yang justru dia misalnya gini buat kue tar gitu ya untuk mendapatkan gambaran kue yang bagus warnanya bisa macam-macam itu di blend awalnya memang dibuat bermacam-macam warna putih, merah, hijau, biru tapi begitu disapu ngeblendnya bagus jadi enggak ada batasan tegasnya gitu harapannya pelayanan pun seperti itu enggak, 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 enggak wah saya manajemen itu saya enggak sentuh langsung nah, enggak seperti itu semua terkait gitu ya kalau ternyata mikirin duitnya gak fokus dengan pelayanan, wah sama hati hasilnya nah jadi semua ada tempatnya mempunyai andil mempunyai andil terjadi kasus sentinel meskipun tidak tangan langsung kemudian kalau komunikasinya tidak efektif bisa readmisi readmisi pasien kemarin kalau dengan perawat kalau readmisi itu satu minggu readmisi enggak diklaim enggak bisa hari Senin pulang enggak putih masuk lagi nah, itu enggak bisa diklaim saya tanya Mbak Nani gimana kayak gitu, bisa diklaim dua enggak bisa itu diisung lagi satu dari misalnya dia masuk hari Kamis gitu terus pulang hari Senin hari Kamis dia masuk lagi pulang hari Jumat atau Jumat minggu depan ya dihitung dari Kamis ke Jumat minggu depannya coba berapa panjang itu waktu rawatnya karena tidak komunikasi yang lain harusnya ini surat kontrolnya misalnya tapi lupa memberi surat kontrol pastinya tidak kontrol panggol tadi ya jadi berkomunikasi itu perlu memang akreditasi sampai nanti aku selesai saat Bapak akreditasi sama aku jadi tidak selesai di dalam pelayanan setiap pelayanan itu memiliki enak tujuannya tadi pelayanan yang ekselen yang prima berkualitas untuk bisa memuaskan pelanggan kalau kita punya pelayan di rumah pelayannya kerjaannya cuma main HP main HP main HP tidur juragan juragan bosnya pergi orang kaya itu bosnya pergi kerja cari uang pelayannya kan sudah bangun pagi menikmati nonton TV nonton TV ngantuk majikan pulang ya majikannya capek gitu ya itu banyak pelayan yang baik menjadi pelayan yang baik baik bisa menyenangkan bosnya gitu ya sama dengan pelayanan memuaskan pelanggan kan 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 kliennya pak boleh sih ya kalau minta tisu minggu depan belum minggu depan belum selesai minggu depan minggu depan itu minggu depan lagi sama seperti besok besok lagi besok lagi jelas gitu jadi kalau misalnya kita nanti bertanya sama orang besoknya itu tangan berapa gitu jadi dia gak bisa ngeles lagi enggak besok kan besok jadi memuaskan pelanggan itu tujuan pelayanan kita kalau pelanggan atau pelanggan atau pasien dan keluarganya puas dengan pelayanan kita nah dia akan datang lagi atau kalau orang Jawa itu mau ketok pulang dari mulut ke mulut ya pasti wah disitu loh pelayanannya bagus tuh perawatnya itu ramah-ramah dan servisnya itu aduh dengan tangan loh membantu dengan tangan membantu akhirnya masa sih gitu nah kalau nanti sakit rumah sakit aja karena dari satu orang dilayani dengan baik akan datang banyak orang kalau orang aduh bu capek kalau banyak orang kalau melayani capek tapi kalau menerima uang minta banyak gitu gak bisa kerja sedikit minta banyak gitu ya mas cari emas saja cari emas itu sekarang gak bisa juga seperti itu ya gak bisa di mana-mana itu ada harga yang harus di bayar kan jadi tujuannya kita sudah tadian bener yang melayani yang excellent tujuannya untuk memuaskan pelawan nah setiap kita harus membangun citra positif rumah sakit kita kita sudah tahu disana rumah sakit kita itu kelemahannya dimana orang mau ngobrolin rumah sakit kita rumah sakit tuh rensek oh iya bener itu bener kita ngoborin aduh kebakaran gitu ya jangan kalau sudah orang ngomong negatif tentang tempat kita bekerja aduh harusnya kita aduh gitu ya nah gimana action kita supaya jangan lagi ada apa ya omongan komen-komen yang dekatin ayo kita bangun citra positif gitu enggak 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 seperti itu tapi terima kasih sudah dikoreksi gitu enggak nyalakan orang oh ya terima kasih ya sudah koreksi tapi rumah sakit kami itu maunya sih melayani dengan baik masuk masuk cekian gitu ya kan anda anda pernah masuk gitu ya belum katanya dari orang yang sakit-sakit hati gitu ya nah sebenarnya dalam pelayanaan animasi yang harus ditemui pelayanan itu harus nyata terbukti kalau kita mau masakit kita itu oke jempol tapi tak ada buktinya misalnya masakit kita itu bersih bersih wangi gitu ya tapi orang datang ke WC ini ini itu ya nah kalau saya ke nginep di hotel gitu yang saya cari itu WC-nya dulu kalau WC-nya kotor saya minta pindah 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 tamar pokoknya WC itu atau panggil front desknya untuk kasih tahu servisnya itu untuk bersih tapi kalau kita ngomong ah ya ada buktinya gitu kalau rumah sakit tak puas itu pasti sembuh itu itu kan angan-angan meskipun kita tidak boleh menjanjikan betul berani jamin disembuh gak berani nah kan hidup itu di tangan Tuhan mati di tangan Tuhan siapa kita kemudian dimensi yang lain dapat diandalkan dan konsisten konsistensi ini penting keandalan itu juga kasih tugas oke meres bisa diandalkan kemudian cepat tanggap kalau saya ngomong sama teman-teman pelayanan disana ada orang di depan orang tua jalan bincang-bincang terus orang ini bingung kita lihat kita lihat orang ini bingung kita cuma lihat bingung nih gawat aja aduh kejapannya ya ya bagus mau kemana ibu balik mau kemana bu gitu bener bener itu ditanya mau kemana bu cari siap mau cari siap mau kemana cari siap oh anu anak saya masuk rumah sakit di ruangan misalnya ruang teratai berarti mantar dan hidup mantar dan hidup mantar dan hidup mantar dan hidup mantar oh ini lah tapi ternyata masuk tamu kita masuk tamu kita ya ternyata kita mau karena saya sudah lapar sekarang saya mau ke ke mantar ibu misalnya bu yang lurus belok 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 aduh orang ternyata sangkirnya ya ini tidak cepat anggap harus tepat anggap dan ada caminan kami camin selesai satu minggu urusan apa kami lima bener dulu ya ada QA sekarang QA nya saya ingat waktu itu masih dokter QA Aduh jalan-jalan ngelayan pasiennya aduh ya semisanya yang penting kalau pasiennya selesai hari ini saya pun heavy seneng cepat pulang ya anda jamin nah jamin beres kemudian ada empati nah empati itu kemampuan emosi untuk merasakan apa yang orang lain rasakan ada yang pernah dirawat sakit dirawat pernah 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 ya oh belum bu mungkin anaknya gitu kalau pernah berarti kita pasti punya tuntutan ya bener mau saja seperti ini seperti ini seperti itu seperti itu pasti pasien-pasien yang lain mau diperlakukan nah itu dulu kalau kita mau kita mengerjakan ya terjakan dulu ya itu namanya kita semua harus mengembangkan kita tidak boleh ada yang sudah lah pasrah disini saja ya boleh harus semua manusia itu pasti pengen mengupdate mengupgrade dirinya gitu ya pasti saya punya di praktek saya itu ada admin admin saya itu dulu CS nya disini kan kan dulu admin nya itu biasa gitu ya nah sekarang dia cantik sekali bener ya dia mengupdate dirinya mengupgrade penampilannya meskipun nanti kalau tapi saya senang pasien itu datang dengan penampilan prondesnya cantik sekali gitu orangnya mulus loh mukanya tuh mulus gitu ya begitu ketemu dokternya gak dandan hahaha tapi dokternya masih lebih gitu ya aduh ini dokternya apa pelayannya tapi tapi saya senang gitu ya itu yang yang suka tuh nanti aja cowok hahaha semuanya suka tapi tapi saya memang gak bisa kalau suruh danan-danan aduh stop order lagi ya gitu banyak yang lain jadi kepribadian kita harus seimbang dan positif ini pentingnya memiliki positif 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 dalam berkata kata bilang jangan gunakan kata negatif jangan kau bisa ngomong sama anak jangan jangan pulang jam lewat jam 9 jangan 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 nonton ini pernah nonton ada kan bioskop ini 17 tahun ke atas orang pasti apa dilarang nonton pasti orang akan minta-minta apa sisinya apa gitu ya pasti gitu ayo kita jangan berpikir negatif berbari laku positif berpikir positif berkata-kata yang positif baik untuk menenangkan pasien baik untuk menunggu